Belum tersedianya dermaga di Pulau Panjang dan Pulau Manawoku, kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur terus mendapat perhatian sejumlah pihak. Saat ini masalah tersebut turut mendapat perhatian serius DPRD Seram Bagian Timur. Saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah setempat, setelah samalam masalah tersebut kembali mengemuka. Anggota DPRD Seram Bagian Timur Konstantius Kolatveka mengingatkan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tentang pentingnya dermaga bagi warga Pulau Panjang dan Pulau Manawoku. Warga selama ini tidak menikmati akses transportasi seperti wilayah lain yang telah tersedia dermaga. Wakil Ketua DPRD Seram Bagian Timur Agil Rumakat mengatakan, sebagai pimpinan DPRD mendukung apa yang menjadi apresiasi semua anggota DPRD, termasuk tentang dermaga di kedua pulau tersebut. Sebagai pimpinan rapat kami sangat memahami semua yang disampaikan oleh teman-teman karena ini merupakan janji-janji yang harus ditepati. Kenapa harus ditepati? Karena APBD tahun 2024 itu merupakan APBD terakhir pada periodisasi di Padaian Anggaran. Dan tadi telah rapat banyak sekali yang dimasukkan, diusulkan sebagai bentuk untuk memiliki janji yang disampaikan kepada masyarakat. Sebelumnya pemerintah telah membangun sisi darat dermaga di Pulau Panjang pada beberapa tahun lalu, tapi belum ada kelanjutan. Sementara di Pulau Manawoku, belum ada langkah nyata untuk pembangunan dermaga. Kondisi tersebut membuat warga yang ingin berangkat menggunakan kapal harus menyeberang ke Pulau Gorom. Sementara perairan laut di wilayah ini tergolong ekstrim saat cuaca buruk. Olehnya itu perlu alokasikan anggaran melalui APBD tahun 2024 untuk membangun dermaga di kedua pulau tersebut. Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TV Riman Syurboinao melaporkan. Terima kasih telah menonton!